Intro Ratusan calon anggota legislatif Partai Gerindra dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur mengikuti diklat caleg gelaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Kaltim. diklat yang digelar di Balrum Mahakam Haris Hotel Samarinda Minggu 30 September 2018 itu dilakukan untuk mematangkan strategi dan pemenangan Partai Gerindra di semua tingkatan baik DPR RI, DPRD Kaltim hingga DPRD Kabupaten Kota. Selain itu diklat juga digelar guna memenangkan Prabowo Subianto Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 mendatang. Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim Andi Harun mengatakan diklat caleg ini digelar pihaknya untuk menyatukan visi, misi, dan cara berpikir seluruh caleg Partai Gerindra. Khususnya agar seluruh caleg ketika terpilih menjadi anggota DPRD sudah benar-benar memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan. Selain itu melalui diklat ini dikatakan Andi Harun, para caleg dididik dan dilatih secara khusus agar memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam berkontribusi nyata bagi pembangunan dan kemajuan Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kota. Dulu kita sering mendengar ada anggota Dewan yang tidak hanya datang, duduk, tiang, dan duit. Kalau hanya datang ikut rapat tidak memberi konstribusi, sayang sekali ya. Sebutan yang terhormat, yang diberikan kepada anggota DPRD Bayangkan negara mengalokasikan kita gaji kurang lebih 50 juta rupiah jika tanggal 1 sampai tanggal 30 hanya kita gunakan bersenagural membahas sesuatu di mana kita tidak ada pertahuan di dalamnya bahkan masih bermain-main dengan urusan rakyat sungguh terhina kita telah dipilih oleh rakyat menjadi anggota DPRD Oleh sebab itu hari ini kita berkumpul semua memulai bahwa visi dan mainstream berpikir kita harus berbeda ketika memang situasi negara membutuhkan ketika pembangunan daerah membutuhkan dedikasi dan loyalitas tinggi dari para anggota DPRD, dari partai manapun itu berada sebab ketika kita di DPRD memang masih melekat Baju Baratai tapi lebih utama adalah bakti dan dedikasi kita serta loyalitas kita kepada rakyat dalam bentuk keberpihakan yang total kepada rakyat ini Miko Gustinanda, Benyus TV, Melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya